Nazir Sawi dan Maya Yamaha Maya Yamaha Hai semuanya Jadi kalau kalian nonton ini Gue mau kasih tau bahwa kita bikin konten ini Khusus untuk orang-orang yang berusia 20-30 tahun Atau ya yang sudah beranjak dewasa Dan misalnya kalian merasakan galau Atau misalnya gak tau tujuan hidup kalian kemana Atau mungkin kalian sudah dewasa tapi merasa terjebak dalam kedewasaan itu Kalau kalian merasakan semua ini Apa yang gue jelasin barusan Bisa jadi Bisa jadi mungkin kalian sedang mengalami yang namanya Quarter life crisis Kalau kalian merasakan itu semua Tonton konten ini Karena gue akan bahas apa itu quarter life crisis Dan kenapa kita mengalami quarter life crisis Begini ceritanya Jadi gini Ada penelitian di LinkedIn tahun 2017 Yang bilang bahwa 75% Orang usia 25-33 Mengalami yang namanya quarter life crisis Tapi biasanya yang mengalami ini justru rata-rata Di usia 27 tahun Jadi apa sih sebenarnya quarter life crisis itu Nih Untuk tadi dua riset ya Jadi menurut psikolog klinis Dari University of Southampton Namanya ini adalah Oh Southampton Iya bener Namanya adalah Alex Fogg Dia bilang quarter life crisis adalah suatu masa Dimana kita ngerasain insecurity Keraguan dan kekecewaan Sama karir kita Hubungan kita Atau mungkin situasi finansial kita Dan ini terjadi ketika lo mengalami transisi Dari masa remaja Ke masa dewasa Sebenarnya berapa sih Batasan usia orang bisa disebut dewasa? Ya memang ada banyak indikatornya Tapi paling gampang adalah Usia 17 tahun Banyak orang yang menganggap Bahwa lo sudah dewasa Ketika lo sudah umur 17 tahun Karena di usia itu Lo bisa bikin KTP Lo bisa bikin SIM Dan lo bisa ikut pemilu Tapi ada juga Pembatas yang lain Contohnya adalah Ketika umur 21 tahun Ada yang bilang bahwa 21 tahun baru dianggap dewasa Karena di usia itu Lo sudah bisa Beli minuman beralkohol Dan lo sudah dianggap Lebih bertanggung jawab Daripada Anak-anak remaja Tapi bukan itu doang Bukan 17 dan 21 doang Ada juga pembatas Umur 19 tahun Karena di umur itu Lo sudah boleh Untuk menikah Nah jadi kalau misalnya Lihat dari fakta-fakta ini Ada yang bilang Dewasa itu umur 17 Ada yang bilang 21 Ada yang 19 Jadi ketahuan bahwa Sebenernya Dewasa itu Bukan hanya Soal umur Terus kalau gitu Dewasa soal apa Ada seorang psikolog Dari Jerman Yang bernama Erik Eriksen Dan dia pernah melakukan Analisa dan penelitian Soal psikosoial manusia Dari penelitiannya Dia membuat sebuah teori Bahwa kehidupan manusia itu Ada 8 tahap Gue bakal jelasin Yang pertama Tahap pertama adalah Tahap rasa percaya Versus Kecurigaan Dasar Tahap ini terjadi Dari umur bayi baru lahir Sampai bayi umur 1 tahun Inilah kenapa Bayi itu Hanya akan percaya Dan akan lebih cepat percaya Sama ibunya Yang dia lihat Tiap hari Yang kedua adalah Tahap Otonomi Versus Perasaan malu Tahap kedua ini terjadi Dari usia 1 Sampai 3 tahun Tahap-tahap berikutnya Gue jelasin cepat aja ya Ini sambil gue baca Karena gue sambil riset Sambil jelasin ke kalian Oke Jadi tahap ketiga itu Terjadi di umur Anak 3 sampai 6 tahun Tahap keempat adalah Masa sekolah SD Yaitu usia 6 sampai 12 tahun Tahap kelima adalah Masa remaja Usia 12 sampai 19 tahun Tahap keenam Adalah periode Dewasa muda Itu adalah usia 20 sampai 25 tahun Tahap tujuh adalah Tahap dewasa Yaitu Umur 26 sampai 64 tahun Dan tahap terakhir Yang kedelapan adalah Usia 65 tahun ke atas Oke itu tadi singkatnya Di fase-fase itu Di tahap-tahap itu Mereka sebenarnya spesifik Kayak gimana Lu google sendiri aja ya Jadi 8 stage Dari Eric Erickson Oke Tapi sebenernya Eric Erickson tuh Gak matok Dia gak matok bahwa Kayak Tahap perkembangan Tahap segini tuh Harus dari umur segini Ambil umur segini Gitu Dan saklek umur segini Ambil umur segini Gak kayak gitu Dia bilang bahwa Semua manusia tuh Punya jadwalnya masing-masing Tapi yang dia kasih tau Bahwa ada 8 tahap Dan semua manusia Akan dan harus Melewati 8 tahap ini Nah terus kenapa Ketika lu memasuki Tahap usia Dewasa muda Tiba-tiba lu merasa galau Ini biasanya terjadi Karena lu memasuki Tahap berikutnya Tapi ada sesuatu Yang belum terselesaikan Di tahap sebelumnya Contoh nih Waktu lu baru lulus SMP Atau lu sedang berada di tahap kelima Lu tuh sebenernya Udah bikin sebuah Perencanaan karir gitu Lu udah tau Di SMA lu masuk jurusan apa Nanti kuliahnya dan kerjanya tuh apa Biasanya di usia remaja ini Cita-cita tuh udah terbentuk Tapi yang terjadi Misalnya lu justru masuk jurusan kuliah Jurusan A Karena keinginan orang tua Atau karena desakan dari orang-orang lain Bukan karena keinginan lu sendiri Inilah yang biasanya bikin orang Ketika dia udah mulai kuliah Tiba-tiba di tingkat ketiga Atau di semester sekian Tiba-tiba dia galau Dan dia merasakan Kayaknya bukan ini deh Jurusan pilihan gue Atau ketika lu lulus kuliah Lu lulus Lu lulus Lu lulus Lu nya tiga ya Lu lulus Oke Atau ketika lu lulus kuliah Saat lu ada di usia dewasa muda Lu justru malah bingung Lu mau ngapain Bisa jadi Kalau ini terjadi di lu Ada hal-hal yang belum terselesaikan Di tahap kehidupan lu yang sebelumnya Misalnya mungkin ternyata kuliah lu itu Tidak mengakomodir cita-cita lu Atau mungkin ternyata pekerjaan lu Bukan yang lu pengen Atau bukan sesuai dengan fashion lu Atau bisa jadi Ada hal Yang belum selesai Di masa remaja lu Dan hal-hal ini bisa terjadi Di tahap manapun di hidup lu Intinya Ketika lu mau masuk ke tahap berikutnya Harus kelar semua di tahap sebelumnya Gak bisa ada yang sisa-sisa Atau kayak kebawa gitu Ada sebuah buku Yang berjudul The Relations Among Social Media Attention Eh sorry The Relations Among Social Media Addiction Self-Esteem and Life Satisfaction In University Student Yang ditulis oleh Nazar Nazir Sawi Dan Maya Yamaha Maya Yamaha Terlebih kondisi di masa sekarang Dimana hampir semua orang itu punya social media Ini bisa memperburuk Ketika ada tahap di hidup lu Yang belum terselesaikan Ada sebuah buku nih Judulnya adalah The Relations Among Social Media Addiction Self-Esteem and Life Satisfaction In University Student Ditulis sama Nazir Sawi Dan Maya Samaha Penulisnya menguji hipotesa bahwa Ada hubungan antara kecanduan sosmed Dengan rasa menghargai diri sendiri Dan kepuasan hidup Di mahasiswa-mahasiswa universitas Hasilnya Sekarang social media menjadi tolak ukur Atau menjadi alat pembanding Kesuksesan lu dengan orang lain Akhirnya lu membanding-bandingkan hidup lu Dengan apa yang orang lain tampilkan Di social media Jadi kenapa orang mengalami Quarter Life Crisis? Ayo kita recap Yang pertama adalah Karena dewasa batasannya Bukan hanya umur Karena kalau batasannya hanya umur Ada yang bilang lu dewasa umur 17 Ada yang bilang 19 Ada yang bilang 21 Yang kedua Bisa jadi Dan kemungkinan besar Ada tahap di hidup lu Berdasarkan tahap psikososial Yang dianalisa oleh Eric Erickson Jadi bisa jadi lu tuh masuk ke sebuah tahap Tanpa menyelesaikan dengan tuntas Tahap sebelumnya Intinya ada yang Belum beres gitu Ada yang ketinggalan di tahap sebelumnya Dan lu udah keburu masuk ke tahap berikutnya Yang ketiga Lu jadi membandingkan Kebahagiaan dan kesuksesan hidup lu Dengan social media orang lain Jadi Tahap hidup lu yang mana? Yang belum selesai? Kalau lu pengen mencari jawabannya Bisa jadi lu perlu baca Hashtag DPKSDWS Buku gue Di Instagram Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.